Intro Komisi 10 DPR RI mendorong penyaluran program Indonesia Pintar atau PIP melalui bank harus dilakukan secara optimal sehingga proses belajar mengajar di tengah pandemi virus corona bisa tetap berjalan dengan baik dan efektif. Ditemui usai rapat virtual dengan bank penyalur PIP di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda mengatakan perlunya percepatan terhadap penyaluran subsidi pendidikan melalui perbankan kepada siswa didik dalam program Indonesia Pintar. Opsi percepatan yang dilakukan pemerintah dinilai sebagai upaya pemerintah mendukung terus berjalannya kegiatan pendidikan di tengah pandemi virus corona dan akan membantu siswa dan orang tua. Program Indonesia Pintar ini yaitu siswa-siswa diberikan subsidi oleh pemerintah. Karena kita ingin dengan PIP dipercepat, itu artinya PIP menjadi salah satu opsi bagi orang tua dan siswa dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koryati mengatakan, Masih banyak kendala teknis yang ditemui dalam penyaluran PIP. Salah satunya adalah pencairan secara kolektif yang beresiko disalahgunakan. Untuk itu perlu ada keseragaman pemberitahuan dalam pembuatan persyaratan antar tingkat pusat dengan daerah dan pemberitahuan dari pusat ke daerah tidak terlambat. Mereka sekali memandangkan sendiri, contoh soal, mereka meminta tambahan nikah kekuatan, yang mana dalam persyaratan yang kami kajakkan tidak terlambat. Mario dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.